kita semprot-semprot kita olah-olah kita cuci ya nanti saya mau buka tidak ada bahasa sama sekali oke berarti aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jembal lagi teman-teman semua kali ini saya akan melakukan pengetesan casing waterproof atau underwater casing kebetulan ini yang mau saya tes adalah casing action camp atau casing untuk gopro ya tujuan dari pengetesan ini adalah untuk mengetahui apakah casing ini itu aman artinya tidak ada bocoran air atau rembesan air yang masuk ke dalam ini itu jadi pengetesannya sangat simpel yang pertama nanti casing ini kita akan rendam di dalam air yang kedua adalah setelahnya kita semprot semprot dengan air karena atau dengan selang atau apapun lah di budi ini sudah dibersihkan dibuka itu apakah ada bahasa di dalamnya lihat media tisu nanti Oke kita siapkan langkah-langkahnya kita akan menyiapkan casing ini untuk direndam di dalam air ya Oke kita buka nah agar ini bisa tenggelam di di dalam air itu harus kita kasih pemberat ini saya ambil contoh nih ah ini bisa apa saja ya besi bisa besi macam-macam lah gitu tapi saya ambil ini gembok ya gembok kemudian gembok ini kita tungkus tisu nah tisu ini untuk nanti untuk nanti melihat apakah ada rembes air di dalam casing ini nah nah itu ya seperti ini dipadatin aja deh biar nanti biar kerasel sedikit apapun di apa kebocorannya bisa ketangkep sama tisu ini nah kita tutup lagi kita klok nah ini kan sudah seperti ini nah kurang lebih seolah-olah tisu ini sebagai action camnya kemudian saya sudah menyiapkan nih air nih di sini nih ini saya sudah siapkan satu tempat atau ember untuk ada air di dalamnya pastikan sudah ngelok sudah ngunci bismillah kita masukkan ke dalamnya ya Nah kita masukkan ke dalamnya ini kemudian tahan sampai sekian lama ya intinya semakin lama semakin baik semakin lama semakin baik silahkan berapa menit kayak atau berapa jam kayak atau malah misalnya dari malam kemudian pagi baru dilihat lagi nah silahkan gitu ya ini sudah lama saya rendam ya saatnya saatnya saya ambil saya ambil ini nanti akan saya lancarkan dengan tes yang kedua kita akan semprot dengan air langkah selanjutnya adalah menyemprot casing yang tadi habis direndam dengan air yang bertekanan ya ini benar-benar saya ambil contoh dari air keras nah ini cukup bentuk airnya nah kita semprot-semprot seolah-olah kita cuci ya di sini ada sambungannya kebukaannya kita semprot aja nih terus kita semprot oke saya rasa sudah cukup oke cara-cara cukup nanti kita akan buka ya kita lanjut ini casing yang tadi sudah kita rendam dan sudah kita semprot air oke kita bersihkan dulu bagian luarnya ya pastinya ya kita bersihkan dengan tisu sampai tidak terlihat ada air di luar biar enggak saru nanti dengan apakah air itu di dalam atau di luar jangan sampai kita masih basah kemudian menyentuh bagian dalam yang kita jadi ragu nanti apakah air itu ternyata masuk ke dalam sudah ya tidak ada air di luar kita sekarang saatnya untuk membuka casing ini bismillah kita buka nah kita lihat tisunya kering ya kering tisu ini kering yang lapisan lapisan tisu tambahan tadi oke kemudian kita ambil lagi Oh ini yang utama nah kita lihat apakah ada basah di tisunya kita lihat kita putar-putar tisunya oke ya tidak ada air sama sekali ya Alhamdulillah berarti dapat dipastikan bahwa casing ini casing waterproof ini aman tidak ada kebucuran setelah kita lakukan pengetesan rendam kemudian juga dengan kita semprot dengan air tuh saatnya kita pasang SM gamenya kita coba masukkan ke dalam air yang kita masukkan hai 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 Oke nah seperti ini kita hidupkan hai 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 ke saya pakai untuk merekod juga ya biar nanti masuk ke dalam air kita pastikan dulu ya aman masuk ke dalam air ada rekamannya Hai nah ini pakai air yang tadi saya masukkan lah ini ketahuan ini bismillah oke dan tenggelam saya akan biar bisa menghadap ke samping deh biar ada rekodnya Hai ya biar nanti terlihat Hai ke saya biarkan berapa saat untuk mengetes Hai ini di dalam air posisi GoPro hidup ya posisi GoPro ini nanti kah itu kan lampunya nyala itu hai 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 ya oke oke jadi posisi hidup itu merekod di dalam nanti kita akan keluar saatnya kita buka ya apakah ada basah di dalamnya hai 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 kekaliat dari sisi sini sebelum saya sentuh Hai kelihatannya kering tidak ada air atau basah di bodi sama sekali saya pasti dengan tangan saya kering ini saya ambil nah tidak ada basah sama sekali ini kering sekarang kita tes tadi kebetulan pas saya rendam itu juga saya rekod posisinya oke oke nah jadi kerennya normal oke Alhamdulillah aman oke jadi kurang lebih seperti ini secara sederhana melakukan pengetesan apakah kasih kasih waterproof ini benar-benar aman untuk dipakai jadi ketika kita beli casing ini kemudian dites dulu aman baru kita pakai dan cara pengetes ini bisa diaplikasi juga untuk apa casing-casing waterproof yang lain ya baik yang bahannya seperti ini maupun yang plastik untuk handpun seperti itu ya itu aja dari saya mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang terima kasih wassalam terima kasih 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 terima kasih